Intro Assalamualaikum Amin ucapkan para undangan Yang patah tetap akan salam Nabi kutsunan dan pengumuman Tanda mulia Sampai jumpa Sampai jumpa Kita harus bangga ya teman Dengan negara tempat kita lahir dan tumbuh ini Karena negara kita tercinta ini Memiliki berbagai keberagaman Seperti keberagaman agama dan budaya Dari Sabang sampai Merauke Beragam akan suku, budaya, etnis, ras, dan lain sebagainya Tapi itulah uniknya Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia Sebagai anak Indonesia Apapun latar belakangnya Aku rasa penting Untuk mengenal setiap budaya Yang ada di Indonesia Setuju kan teman? Bercerita sahabat kali ini Akan aku ceritakan ya Keseruan sekolaku Yang memfasilitasi muridnya Untuk mengenal budaya Indonesia Melalui kesenian Bukan cuma budaya Indonesia saja Tapi juga Budaya perpaduan Dengan etnis Tionghoa Perbedaan Bisa menjadi indah Karena ada toleransi Keindahan Indonesia itulah Yang akan Aku dan teman-temanku tunjukkan Melalui cerita dari sekolaku Aku mulai Cerita dari kebiasaan Yang ada di sekolaku dulu ya teman Sebelum kami masuk kelas Aku dan teman-teman Yang dibiasakan Untuk membaca terlebih dahulu Ini salah satu upaya sekolah Untuk meningkatkan Minat baca muridnya Terutama Membaca buku pelajaran Atau pengetahuan umum Memang Tidak bisa dipungkiri ya teman Kemajuan teknologi Memberi dampak Yang salah satunya adalah Menurunnya minat membaca Dan membuat anak-anak Jauh dari buku Itu mengapa Sekolaku menerapkan Pembiasaan membaca Setelah membaca Kami lanjutkan dengan meditasi Jadi Sebelum memulai belajar Pikiran kami harus tenang Dan relax Agar Bisa menerima ilmu yang diberikan Guru dengan maksimal Perkenalkan teman Namaku Hudaya Pradana Mulia Halim Tapi aku juga Biasa dipanggil Hung Hung Aku bersekolah di Prince Dan sekarang Aku kelas 9 Yang paling saya senangi mungkin Karena Ada banyak Ekstra kulikulernya Terus juga pembelajarannya dapat Dan Wawasan Wawasan ini internasional Namun berjiwa nasional Yap Itulah moto sekolahku teman Sekolah berjiwa nasional Berwawasan Internasional Maksudnya adalah Kami belajar dari berbagai sumber Dan dengan berbagai cara Agar rawasan kami luas Meski demikian Aku dan teman-teman juga diajarkan Untuk mencintai Indonesia Dengan cara Memperkenalkan kebudayaan Indonesia Melalui ekskul Inilah Yang mau aku ceritakan ke teman-teman Bikin Digasap aja digasap Yang tinggi di belakang Digasap Sekarang mundur lagi berarti Lagi Mundur Mundur Dari sekian banyak ekstra kulikuler Yang ada di sekolahku Aku ceritakan tentang Lyong dulu ya Selain karena aku pemainnya Lyong juga istimewa Untuk sekolahku Tarian naga Atau yang biasa disebut Lyong ini Memang identik dengan Budaya Tionghoa Karena Sering tampil saat perayaan Khususnya Imlek Tapi naga Merupakan salah satu Puncak Imlek Di pecinan-pecinan Seluruh dunia Selain itu Naga Juga tak terlepas Dari sejarah Kejayaan Dan berdirinya Kerajaan Banten Menjadikan naga Sebagai simbol Semangat Putra Banten Yang saya tahu tentang Lyong Lyong itu Olahraga yang melambangkan Kesemangatan Atau semangatnya Tarin naga juga menjadi bukti Dari peninggalan Cina yang telah diadopsi Dan teralkulturisasi Naga di permainan Lyong di sekolahku Diberi nama Naga Nusantara Dan Inilah yang membuat Istimewa Pediri sekolahku Pak Udaya Halim Yang mendesain Naga Nusantara Diberi nama Nusantara Karena merupakan Perpaduan antara Lyong Tionghoa Barong Bali Dan Garuda Wisnu Kencana Ini menjadi simbol Yang melambangkan Kekayaan Dan keberagaman Bangsa Indonesia Selain itu Pakaian batik yang digunakan Tupa di kepala Yang melambangkan Candi Borobudur Serta batu merah putih Yang diletakkan Di keliling mahkota Melambangkan bendera merah putih Adalah beberapa ciri Dan memberikan Keunikan Naga Nusantara Sampai disini Sudah tercerminkan kan Teman moto Dari sekolahku Untuk memainkan Lyong Yang paling sulit Adalah kekompakan pemain Mungkin terlihat mudah Ya teman Melihat kami Menari naga Tapi Kalau penari di depan Salah melangkah Pemain lain belakang Pasti akan terhenti Karena badan naga Pasti akan kusut Apalagi Kalau gerakan melompat Butuh konsentrasi Dan kekompakan Dari sembilan orang pemain Latihannya itu Ada latihan fisiknya Kemudian ada latihan Gerakan-gerakannya Itu dilatih terus Setiap hari Dan naga Nusantara Sudah memeriakan Banyak acara Di dalam Maupun luar negeri Misalnya Dalam misi Duta budaya Di Perth Dan misi budaya Kuala Lumpur Singapura Untuk tampilnya Saya sudah ada di Kineng Bali Kemudian di Ta'ai Kemudian ada di Perpusnas Dan masih banyak lagi Pesannya itu Kayak keren Karena Sudah tahu juga Latihannya perjuangan Seperti apa Menurut saya Kalau bisa melakukannya Dengan baik Itu Suatu Keren Yang keren Gimana tadi latihan 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 Kriteria yang Baku Belum ada Jadi setiap Orang punya grup Tipe permainannya berbeda Bentuk naganya berbeda Ada yang besar Ada yang begitu Nah Sebenarnya aku tahu Tentang liong itu Awalnya dari papaku Teman Seperti yang papa bilang tadi Dia adalah pemain liong Saat masih muda Mungkin Itu mengapa ya Aku juga menyukai Tarian naga ini Papa punya foto Zaman Ngkong main Kamu lihat nih Tuh Kepalanya besar sekali Tapi mungkin Ini gak terlalu berat Ya Dibanding Pada saat papa main dulu Ini sudah generasi Tahun 70-an ini Waktu Ngkong Lumayan tahun 40-an 50-an Pokoknya Prinsipnya Duit Karena itu Nanti jadi kenangan Buat kamu Seumur hidup Ya Ya pak Teman-teman Sebelum kita mulai lanjutkan Jadi tim Binti Saman Mau menunjukkan dulu Koreografi Yang sempat kita tampilin Di Indonesian Music Awards Di Perpuskata Nasional Kalian lihatin dulu Baru abis itu Kita lanjutkan dulu Nah ini juga jadi salah sempatnya Satu ekskul favorit Terima kasih telah menonton 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 Namanya Anabel Tarian tradisional itu menurut aku sih Salah satu kebudayaan Indonesia yang seharusnya tuh tersebar luaskan Jadi kayaknya tuh harusnya tuh semua orang tuh harusnya tahu gitu Karena itu kan salah satu keunikan juga kan dari Indonesia Di Tarisaman ini Aku bertugas sebagai pengiring musiknya Sama seperti Anabel Aku juga berbagi ilmu kepada adik kelasku Untuk menjalankan misi duta budaya Tarisaman juga sering sekolah kami tampilkan loh Karena kan kita tinggalnya di Indonesia Kita lahirnya juga di Indonesia Dan pengetahuan tentang kebudayaan itu tuh penting banget gitu Hari ini kami akan membawakan sebuah lagu berjudul Ondel Ondel Mari kita saksikan Nah kan tidak ada habisnya Membahas ekskul tentang kebudayaan Indonesia di sekolahku Teman-teman sudah familiar dengan alat musik yang teman-teman kumainkan ini Namanya gambang kromong Alunan gamelan yang berpadu dengan alat-alat musik Tionghoa Menghasilkan simfoni yang unik Hubungan antara etnis Akan menghasilkan harmoni yang indah dalam kehidupan Itulah pesan moral yang dapat kita ambil dari asal-usul gambang kromong Belajar kesenian tradisional bukan cuma sekedar melestarikan budaya Tapi juga mengajarkan kami arti dari toleransi Toleransi itu ya kalau kita dapat menghargai Menghormati sesama manusia Tanpa membeda-bedakan Kemudian juga kan kita ini satu kesatuan Seperti yang ada di Lambang Garuda Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi tetap satu juga Selain ekskul yang sudah aku ceritakan Di sekolah aku juga ada ekskul barongsai Seni musik seperti angklung dan musik ansambel Kalau seni tari Sudah pasti ada tari saman Dan juga berbagai macam tarian tradisional Semua ekskul bisa diikuti oleh semua murid di sekolahku Mulai dari TK sampai SMA Aku happy banget di sekolahku ada banyak kebudayaan Karena aku suka menari Kan biasanya kan nari K-pop Sekarang menari kebudayaan Indonesia Jadi kita harus menghargai semua kebudayaan Indonesia Dengan banyaknya kegiatan selain belajar mengajar Sekolahku memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat murid-muridnya Pendiri sekolahku menyadari Bahwa setiap anak berbeda Dan pasti memiliki bakat atau minat yang berbeda pula Oleh karenanya Sekolah berupaya untuk memfasilitasi muridnya Terima kasih telah menonton! Ini adalah kebiasaan aku dan anggota keluarga Sebelum kami berangkat melakukan aktivitas Aku sedang mendoakan leluhurku Pesan yang selalu Papa sampaikan adalah Ketika aku keluar dari rumah Aku harus menjaga nama baik keluarga Maka dari itu Aku harus bersikap baik pada semua orang Itulah yang dari dulu leluhurku lakukan juga Meja abu itu suatu lambang untuk penghormatan kepada leluhur Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Sembah yang dalam budaya Tionghoa juga dapat dilakukan Sebagai bentuk perayaan kebahagiaan bersama dengan para leluhur Leluhurku Leluhurku ini biar jadul masih bagus Ini ada makronya juga nih? Ada makro betul Jadi fasilitas makro juga ada Sehingga kamu kalau pakai makro Apa maksudnya kalau pakai makro? Jarang dekat? Iya betul Selain aku punya banyak kegiatan di sekolah, aku juga punya hobi lain nih teman Sama juga seperti Liong, aku mengenal kamera dan fotografi dari papaku Tak jarang aku ikut papa untuk hunting foto di jalan-jalan atau pasar Untuk membidik kegiatan orang-orang di sana dengan kamera Selain hunting, aku juga punya jadwal rutin untuk membantu usaha keluarga ku memfoto produk yang dia jual Setelah aku foto, aku juga yang mengelola media sosialnya Hitung-hitung sambil belajar juga kan Untuk fotonya, aku tidak selalu menggunakan kamera profesional Aku juga sering menggunakan ponsel, tinggal ditambah aksesori sederhana Hasilnya sudah cukup baik untuk aku upload ke media sosial Kata papa, skill jadi faktor utama untuk sebuah foto yang baik Bukan yang gak mau, tapi fotografi itu hanya sebatas hobi saja Cita-citanya sampai saat ini masih belum tahu sih Nah, yang ini hampir saja aku lupakan cerita ke teman-teman Di sekolah, aku juga ikut ekskul barongsai nih Eits, bukan cuma aku ya murid di sekolah ini yang memilih lebih dari satu ekskul Sepertinya hampir semua teman-temanku aktif di lebih dari satu ekskul Misalnya saja Dita, yang juga aktif di ekskul tadi saman Aku ikut ekskul nari, ikut ekskul barongsai sama klub IPS dan farming Inilah yang aku dan teman-temanku sukai dari sekolah kami Kami jadi bisa mengenal dan belajar budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia Termasuk budaya akulturasi yang juga berkembang di negara kita ini Keren sih sekolahnya Karena kan kita memang, Indonesia kan punya banyak budaya Kita mempelajari beberapa budaya biar bisa melestarikan budaya-budaya yang udah mungkin dilupakan sama orang-orang yang main gitu Dibandingkan dengan Lyong, barongsai gerakannya lebih banyak melompat Dan karena pemainnya hanya dua orang Jadi memang lebih bisa melakukan gerakan-gerakan yang tidak dapat dilakukan saat bermain Lyong Misalnya barongsai ada atraksi naik patok atau tonggak Namun juga ada yang tradisional di lantai Dan barongsai zaman dulu dipercaya dapat mengusir aura negatif dan dapat mendatangkan keberuntungan Makanya gerakannya memiliki ekspresi gembira, marah, takut, dan berguling Sangat bagus karena di sekolah ini juga kan sangat memfasilitasi Jadi kemudian kita ingin mencoba hal-hal yang baru juga kan di dalam situ bisa Dan mewariskan budaya-budaya yang ada di sini Negara kita tercinta ini memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak Keanekaragaman inilah yang menjadi harta yang tak ternilai dan harus kita jaga teman Dengan keunikan yang berbeda satu sama yang lain Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa Maka yang muncul adalah sebuah keindahan Dan itulah Indonesia Dan aku senang sekali ada Indonesia kecil di sekolahku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!